Azerbaijan minta ganti rugi 30 tahun kepada Armenia atas kerusakan di Karabah. Untuk kali kedua dalam satu pekan, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev meminta ganti rugi dari Armenia atas kerusakan infrastruktur di wilayah-wilayah Karabah. Presiden Aliyev meminta ganti rugi selama 30 tahun. Pihak musuh telah menghancurkan seluruh infrastruktur. Mereka akan mempertanggungjawabkan segalanya di pengadilan internasional. Saya katakan, saya ingin mengulangi lagi bahwa struktur internasional, para pakar akan dilibatkan, semua kerusakan akan dikalkulasikan dan kami akan meminta kompensasi selama 30 tahun. Hari ini mereka menghancurkan Kalbajar. Rumah-rumah, hutan-hutan. Mereka juga akan mempertanggungjawabkan semua itu, Gujar Aliyev dikutip dari Al-Masdar. Penggalan pidato Aliyev diunggah sang istri di media sosial. Aliyev pada Senin mengunjungi distrik-distrik di Fuzuli dan Jabrail yang kini dikendalikan oleh pasukan militer Azerbaijan. Pada tanggal 10 November pemimpin Rusia, Azerbaijan, dan Armenia, yaitu Vladimir Putin, Ilham Aliyev, dan Nikol Pashinyan, menandatangani pernyataan gabungan penghentian total pertempuran di Nagorno-Karabakh. Berdasarkan pernyataan itu, Armenia dan Azerbaijan berhenti di posisi pendudukan mereka. Sejumlah distrik akan berada di bawah kendali baku, kedua pihak akan bertukar tahanan dan penjaga perdamaian Rusia akan dikerahkan di sepanjang jalur kontak juga koridor Lachin yang menghubungkan Karabakh dengan Armenia. Menurut Presiden Armenia, Pashinyan, keputusan untuk penandatanganan perjanjian itu sangat sulit baginya. Namun, jika dia tidak menandatangani perjanjian itu, situasinya akan menjadi lebih parah bagi Armenia. Sementara itu, menurut Aliyev, penandatanganan itu adalah penyerahan oleh Armenia. Pashinyan mengatakan, keputusan untuk menandatangani perjanjian itu sangat sulit baginya. Menurut dia, jika dokumen itu tidak ditandatangani, akan lebih parah bagi Armenia. Aliyev menyebut penandatanganan pernyataan itu sebagai bentuk penyerahan oleh Armenia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!